Sobat peternak mari kita perhatikan bayam yang satu ini ditanam pada bulan September 2023 yang lalu. Sekarang bulan Januari artinya bayam ini sekarang sudah berusia 4 bulan. Kapan persisnya berakhirnya usia dari bayam ini ya? Kami sedang melakukan percobaan ternyata hasil percobaan kami untuk sementara bayam itu merupakan jenis tanaman sekali tanam bisa dipanen berkali-kali. Caranya gampang sekali. Kita perhatikan pohon, ya bagian bawah ini masih ada bekasnya. Bekas karena dipotong. Yang ini juga masih, masih ada bekasnya. Ini sama, perhatikan ini juga sama. Masih ada bekas. Satu pot ini berisi lima pohon bayam. Kami potong pohonnya lebih kurang 3 cm dari permukaan tanah. Media yang kami gunakan ini, media tanamnya jelas bukan tanah. Ini 100% pupuk SBO. Pupuk SBO itu pupuk yang kami ambil dari kandang SBO. Merupakan pupuk organik 100%. Tidak dicampuri dengan pupuk fabrik. Bayam ini kami sudah panen berkali-kali sejak ditanam bulan September 2023 yang lalu. Yang ini kami baru potong minggu lalu. Jadi sudah 8 hari. 8 hari ternyata dia mengalami regrot. Regrot pertumbuhan kembali. Dengan kondisi hari ini. Seperti ini sudah bisa dipanen. Tetapi biasanya kami akan panen. Tunggu berumur. Maksimal sampai dengan 14 hari. 2 minggu baru dipanen. Setelah dipanen nanti jelas kami potong lagi. Kalau dia masih tetap regrot seperti biasa normal. Ya panen lagi. Potong lagi. Panen lagi. Potong lagi. Itulah sobat peternak yang budiman. Kalau mau supaya kita jadi repot-repot mengolah tanah berkali-kali. Ya mungkin salah satu tekniknya yang kita bisa pakai. Untuk menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat piaya dalam menanam bayan. Bisa pakai cara seperti ini. Tentu dengan catatan batik menggunakan pupuk organik. Salah satunya berupa pupuk SBO. Terima kasih telah menonton.